Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Ya mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, aziat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita Kepada Allah Ta'ala, amin, ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan sebuah amalan untuk mendatangkan rizki Amalan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qutub Sayyidi Ahmad Rifai Radiyallahu'an Yang beliau sebutkan dalam sebuah kitab beliau Yaitu kitab Beliau menyebutkan salah satu asrar Daripada Suratul Fatihah adalah Untuk meluaskan rizki, harta makin bertambah, berkembang Laksana duit, tidak diam, tapi bisa pada ngulet Yaitu dengan membaca Suratul Fatihah sebanyak seribu kali Siapa orang yang baca Suratul Fatihah di satu tempat Sebanyak seribu kali, maka dia punya rejeki bakal ngocor Kaga ngasuh-ngasuh Ini keutamaan dari Suratul Fatihah Yang memiliki keagungan besar Dalam keutamaan yang begitu dahsyat Cukup Kita dengar keutamaannya Yang datang dari Rasulullah Salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Dalam kitab Shu'abul Iman Al-Fatihah tu lima kuriat lahu Fatihah itu dapat mengobulkan menjadi wasilah Terkobul apa yang kita niatin saat membacanya Dalam riwayat lain disebutkan Fatihah tul kitab shifa'un min kulida Suratul Fatihah menjadi obat dari berbagai macam penyakit Bahkan di dalam kitab ini juga masih disebutkan Apabila satu tempat, satu kampung, satu negeri Lama enggak turun hujan Maka hendaklah kumpul di satu tempat itu Untuk membacakan Fatihah sebanyak 600 kali Maka Allah Ta'ala akan turunkan hujan di kampung itu Ini surah Fatihah sangat luar biasa Bukan hanya ngalirin rejeki Tapi juga rahmat Allah berupa hujan Bisa kita undang dengan membaca suratul Fatihah Sebanyak 600 kali Sedangkan untuk haibah, punya wibawa Dipandang orang berkarisma Adalah dengan membaca suratul Fatihah Sebanyak 1100 kali Mengenai khaifiyat membacanya Yang pertama dalam kondisi berudu Yang kedua menghadap Qiblat Yang ketiga diawali dengan niat Kita baca Ya Allah apa yang kami niatin Dengan niat-niat hajat-hajat yang baik Ya Allah Qabulkanlah, realisasikanlah Dengan rahasia dalam surah Al-Fatihah Kita baca pada bilangan-bilangan yang kita tuju Yang kita maksud Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah yang sangat jahsat Apa yang menjadi hajat kita Dikobulkan oleh Allah Tanpa tertunda Ada pun sanad Yang mutasil Kepada Al-Imam Ahmadir Rifai Radiyallahu'an Saya sebutkan sebagai berikut Ini dia sanad yang saya dapatkan Dari As-Sayyid Pawaz bin Bashar bin Muhyiddin Tabbak Al-Hasani Dengan sanad yang bersambung dari guru-guru beliau Kepada Al-Imam Ahmadir Rifai Radiyallahu'an Mudah-mudahan dengan sanad ini Barokah dari amalan yang kita baca Makin banyak Makin cepat terkobul Hajat-hajat kita Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan Man la sanadalah La madadalah Siapa yang tidak punya sanad Maka Jauh atau lambat Mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan banyak manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh